Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini adalah merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office Serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya Informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru 2024 Disini ada kabar gembira ya Untuk P1, P2, P3, P4 jelang P3K 2024 Kenapa bisa seperti itu? Karena ada pernyataan terbaru dari Ketua Umum PGRI Perihal nasib P1 hingga P4 Tentunya ini yang kita tunggu-tunggu ya Artinya perjuangan dari PGRI tentunya juga berpihak kepada guru-guru yang belum diangkat ASN Terutama bagi P1, P2, P3, dan P4 Bapak Ibu sekalian ya Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru Disini kabar gembira untuk P1, P2, P3, P4 jelang P3K 2024 Pernyataan terbaru Ketua Umum PGRI Perihal nasib P1 hingga P4 Bapak Ibu ya Oke kita langsung saja tutup poin ke informasinya Nah ini foto dari Ketua Umum PBB PGRI Ibu Yunifa Roshidi ya Inilah pernyataan penting Ketua Umum PBB PGRI Ada soal nasib P1 sampai P4 P3K Wow Ini tentunya salah satu informasi yang kita tunggu-tunggu sih sebenarnya teman-teman ya Disini dikatakan Ketua Umum Pengurus Besar Satuan Guru Republik Indonesia PBB PGRI Profesor Yunifa Roshidi Berharap pemerintah membuat kebijakan yang tidak membebani guru Dengan berbagai urusan administrasi Ini mungkin terkait dengan PMM juga teman-teman ya Nah ini terkait juga PGRI menyinggung terkait dengan PMM atau pengelolaan kinerja Saya sangat yakin itu ya Karena beberapa hari yang lalu PB PGRI melakukan survei Dan akan melaporkan terkait dengan pengelolaan kinerja Atau menerima keluhan-keluhan dari guru Yang insya Allah akan disampaikan juga kepada Kemdik Butristek Jadi disini Ibu Prof, Ibu Yunifa Roshidi Berharap pemerintah membuat kebijakan Yang tidak membebani guru Dengan berbagai urusan administrasi Nah kemudian dilanjutkan disini Kami mendorong pemerintah menyediakan sekolah Fasilitas dan sumber belajar yang bermutu Atau berbasis teknologi informasi Namun tanpa membebani guru dengan administrasi Ya karena tugasnya guru kan mendidik mengajar Bapak Ibu ya Ini dikatakan oleh Ibu Yunifa Roshidi Pada pembukaan Kongres ya PGRI ke-23 di Jakarta teman-teman ya Di tanggal 2 bulan 3 2024 Profesor Yunifa mengatakan Pemerintah perlu mengurangi beban administrasi Yang harus dilakukan guru Seperti mengisi aplikasi platform merdeka mengajar Wow Guru harus fokus dalam mempersiapkan melaksanakan Dan melakukan evaluasi pembelajaran Nah artinya apa ya Sepertinya PGRI itu setuju ya Kalau misalkan guru tidak terlalu terbebani Apabila guru harus mengisi yang namanya Aplikasi platform merdeka mengajar Seperti itu kira-kira ya Guru seharusnya fokus dalam mempersiapkan Melaksanakan dan melakukan evaluasi pembelajaran Pemerintah harus memberikan waktu luang Yang cukup bagi guru untuk berekspresi Meningkatkan kompetensi Bercengkrama dengan keluarga dan masyarakat Agar produktif Kreatif dan inovatif Ini menurut saya ya Ini yang saya lingkari ini Ini menurut saya pandangan yang cerdas ya Bahwa guru harus seperti ini seharusnya Bapak Ibu ya Guru seharusnya tidak terlalu dibebani Dengan yang namanya administrasi Tapi sebaiknya Pemerintah itu memberikan waktu luang Artinya memberikan ruang ya Yang cukup bagi guru untuk berekspresi Bagaimana meningkatkan kompetensi Bercengkrama dengan keluarga Artinya bercengkrama itu ya Komunikasi langsung lah ya Dengan keluarga dan juga masyarakat Agar nantinya dihasilkan ide-ide yang produktif Kreatif dan inovatif Dan guru-guru itu tidak stres Memikirkan beban administrasi Seperti PME maksudnya Bapak Ibu ya Oke Kemudian disini beritakan Pada kesempatan yang sama Ibu Yuniva juga mengingatkan Para guru untuk dapat adaptif ya Dengan perlu begitu cepat Dia menjelaskan perang Ukraina-Rusia-Israel-Palestina Serta terjadinya pandemi COVID-19 Merupakan beberapa contoh perubahan Yang begitu cepat terjadi Dan sulit diprediksi di dunia Bapak Ibu ya Oleh karena itu seluruh bidang kehidupan perlu mengantisipasinya Termasuk dunia pendidikan Terang dia ya Ini langsung dikatakan oleh Ketua Umum PB, PGRI Bapak Ibu ya Luar biasa sekali ya Arah pendidikan pun perlu berubah Yang lebih mengutamakan pengembangan Tata nilai dan norma Serta penumbuhan karakter Estafet kepemimpinan nasional Harus tetap melanjutkan Pembangunan kualitas sumber daya manusia Melalui pembenahan sistem pendidikan nasional Yang bermutu Kemudian dilanjutkan oleh Bu Yuniva Di sini dikatakan bahwa Sistem pendidikan nasional Harus terus dibenahi Karena data menunjukkan Kualitas pendidikan kita Belum setara di lingkup regional Maupun internasional Selama dua dekade terakhir Kualitas pendidikan kita masih stakdan Teman-teman ya Terlihat dari beberapa ukuran-ukuran internasional Seperti TMMS dan PISA Dia mengatakan kata kunci Untuk perbaikan mutu pendidikan Terletak pada tata kelola guru yang baik Wow Termasuk juga kesejahteraan loh teman-teman ya Dibahas di sini Oleh karena itu kebijakan tata kelola guru Harus dilakukan secara komprehensif Dari hulu hingga hilir Agar terbentuk sistem manajemen guru yang terpadu Untuk itulah PGRI menyerukan perlu adanya manajemen satu pintu Dalam pengelolaan guru jelas Ibu Univa Roshidi ya Wow Univa juga meminta pemerintah menyediakan akses gratis ya Warga miskin atas fasilitas perumahan Pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, dan gas Oke Kemudian di sini Nah ini dia yang paling penting ya Karena ini terkait dengan nasib P1 hingga P4 Bapak Ibu Mendesak pemerintah menjalankan kebijakan kesejahteraan guru Wow Jadi PGRI ini tidak diam saja teman-teman Betul-betul memperjuangkan guru-guru teman-temannya Terkait dengan kesejahteraan Kemudian perlindungan guru Dan juga pemenuhan guru-guru ya Pemenuhan kekurangan guru Artinya pengangkatan guru honorer Menjadi ASN P3K Mulai dari paut hingga SMA, SMK, dan MA Tanpa dikotonomi guru negeri dan swasta Artinya tidak ada perbedaan Antara negeri dan swasta Di sini yang paling penting Yang terkait dengan nasib P1 dan P4 Yang diperjuangkan oleh PGRI juga Yaitu Mendesak pemerintah Menuntaskan permasalahan P1, P2, P3, P4 Dalam seleksi ASN P3K Pencabutan moratorium Dan pembukaan kembali penerimaan CPNS guru Serta penyelesaian 1,6 juta guru Non-sertifikasi pendidik Artinya Guru-guru yang belum sertifikasi juga Diperjuangkan oleh PB, PGRI Termasuk penuntasan permasalahan Untuk P1, P2, P3, dan juga pelamar umum Bapak Ibu Dan kita tunggu saja hasilnya bagaimana ya Mudah-mudahan dengan adanya pernyataan dari PB, PGRI Ini bisa menjadi semacam kekuatan ya Untuk penuntasan guru-guru honorer Termasuk P1, P2, P3, dan P4 Dan juga guru-guru yang belum sertifikasi Serta meminta guru Indonesia terus meningkatkan kompetensi pedagogik Kopribadian, sosial, profesional Sehingga pembelajaran berlangsung secara humanis Dan mengembangkan karakter Wow Bijak sekali ya Pernyataan penting dari ketua umum PB, PGRI teman-teman ya Mudah-mudahan direalisasikan Terutama nasib P1 hingga P4 Amin ya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh